Intro Haleluya, shalom sudara-sudara Puji Tuhan, sungguh sebuah sukacita yang luar biasa Saya bisa nikmati, rasakan saat bersama-sama dengan umat Tuhan di GSJ Ibanezer Terima kasih kepada Opa Omakaihatu, Pak Teguh yang telah memberikan saya kesempatan Untuk membagikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini Sudara-sudara, tadi sudah diperkenalkan nama saya Hudus Pardede Sudah langsung ketahuan dari orang Korea Utara Saya lahir besar di Pematang Siantar Lalu kemudian berkesempatan menyelesaikan studi di STT Inteos di Kota Solo Lalu masih berkesempatan juga menggembalakan di Kota Solo Lalu kemudian di Bandung Dan pagi hari ini istri saya mengatakan ketika ketemu dengan Opa Kayihatu Ada rasa kangen tersendiri yang terobati setelah ketemu beliau Karena 7 tahun lamanya kami menggembalakan gereja yang sebelumnya digembalakan Oleh Opa Kayihatu, abang dari beliau ini di Kota Bandung Dan sekarang kami sudah Tuhan tempatkan di STT Satya Bakti Atau Sati di Kota Malang dalam satu tahun terakhir ini Baik, itu sekilas tentang diri saya Saya berharap bisa berkesempatan mengenal lebih banyak sudara-sudara sekalian Tapi karena waktu yang tersedia untuk kita terbatas Saya mau mengajak kita langsung belajar dari firman Tuhan Saya akan pilihkan judul dari firman Tuhan untuk pagi hari ini Babak baru dalam sejarah gereja Babak baru, kalau kita membaca buku Lalu kemudian dari sejak awal Bab pertama, terutama anak-anak muda yang mungkin suka membaca novel misalnya fiksi Yang kalau menentukan apakah akan berlanjut membaca buku itu pada bab berikutnya adalah Karena ada sesuatu yang menarik pada bagian awal Lalu kemudian diharapkan akan bertemu sesuatu yang baru Pada bagian yang berikutnya Karena jika tidak demikian kesan pertama Kalau istilah iklan mengatakan kesan pertama begitu menggoda Selanjutnya terserah Anda Tapi kalau yang pertama saja sudah tidak menarik Maka sangat mungkin buku itu hanya tertinggal di rak Dan sekian lama kemudian dihitung kiluan Kepada para mungkin penjual barang-barang bekas dan sebagainya Sudara-sudara kita akan mulai melihat pada pagi hari ini Mengenai babak baru dalam sejarah gereja Namun sebelum itu kita harus melihat dulu pada waktu awal ketika gereja itu lahir Mari kita akan mulai membaca lebih dahulu sudara Dari kisah para rasul pasal pertama Dari ayat pertama hingga ayat yang ke-11 Kisah rasul pasal pertama Ayat pertama hingga ayat yang ke-11 Kalau kita merayakan hari pentakosta Seperti Bapak Gembala tadi sudah menyebutkan Sebenarnya kita sedang merayakan ulang tahun gereja Sebab pada hari pentakostalah gereja lahir Dan seperti apa DNA dari gereja itu Untuk terus kita pertahankan Lalu kemudian kita lihat sesuatu yang baru Pada babak berikutnya Saya lihat, saya ajak kita untuk membaca Kisah para rasul pertama Ayat 1 hingga 11 saya bacakan Mari cermati demikian firman Tuhan Hai Teofilus Dalam bukuku yang pertama Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan Dan diajarkan Yesus Sampai pada hari ia terangkat Sebelum itu ia telah memberi perintahnya Oleh roh kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya Kepada mereka ia menunjukkan dirinya Setelah penderitaannya selesai Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa ia hidup Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri Dan berbicara kepada mereka Tentang kerajaan Allah Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem Dan menyuruh mereka tinggal di situ Menantikan janji Bapak Yang demikian katanya Telah kamu dengar daripadaku Sebab Yohanes membaptis dengan air Tetapi tidak lama lagi Kamu akan dibaptis dengan roh kudus Ayat 6 Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ Tuhan maukah engkau pada masa ini Memulihkan kerajaan bagi Israel Jawabnya Engkau tidak perlu mengetahui Masa dan waktu Yang ditetapkan Bapak sendiri Menurut kuasanya Tetapi Kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Sesudah ia mengatakan demikian Terangkatlah ia Disaksikan oleh mereka Dan awan menutupnya Dari pandangan mereka Ketika mereka sedang menatap ke langit Waktu ia naik itu Tiba-tiba Berdirilah dua orang Yang berpakaian putih Dekat mereka Dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea Mengapakah kamu berdiri Melihat ke langit Yesus ini Yang terangkat ke surga Meninggalkan kamu Akan datang kembali Dengan cara yang sama Seperti Kamu melihat dia Naik ke surga Demikian firman Tuhan Berbagialah mereka yang mendengar Dan melakukan firman Tuhan ini Sudara-sudara Ketika kita menyebut tadi Ada babak baru Dalam sejarah gereja Dari judul kitab Yang barusan kita baca Itu sudah menunjukkan sesuatu Kisah para rasul Artinya Ada sesuatu Yang belum diceritakan Pada kitab-kitab sebelumnya Nanti saya sedikit akan lebih bahas ke sana Ketika kita menyebut kata baru Maka Kita akan sampai kepada kesan Sesuatu yang baru itu Selalu memberikan Efek Sudara-sudara Ingin tahu Ada sesuatu yang baru Merek HP yang baru Pakaian yang baru Potongan rambut yang baru Apa saja yang baru Biasanya orang-orang Ingin tahu Lalu kemudian Terutama anak-anak muda Selain ingin tahu Ingin mencoba Pengen tahu seperti apa Supaya kalau orang lain ngomongin Aku enggak ketinggalan berita Aku enggak ketinggalan cerita Aku enggak ketinggalan zaman Saya tidak tahu Apa bagusnya Apa menariknya spinner Yang hanya tinggal puter sedikit Lalu kemudian Sekian detik Muter di tangan Enggak tahu apa menariknya Tapi itu sesuatu Yang lagi disukai Anak-anak muda kita Enggak ada menariknya Buat saya loh sudara Karena mungkin saya ini sudah Generasi Angkatan 45 Sorry Tidak mendahului Opa kayak hatu Tetapi rasanya Enggak ada sesuatu yang asik Disitu sudara Sesuatu yang Memberi rasa Yang berbeda Sesuatu yang mungkin Aneh Dan lain Dari biasa Nah Anda mengingat mungkin Ketika pada waktu Masih Zaman sekolah Kalau Anda mungkin Sekolah Di era yang Mungkin sama Atau bahkan lebih awal Dari saya Saya sekolah Tahun 70-an Masih SD dulu Sudara-sudara Maka ketika Begitu bersemangatnya Kalau sudah dapat Sepatu baru Sudara Lalu kemudian Sepatu baru ini Akan dipamerkan Dengan cara Yang kreatif Kadang-kadang Ketika jalan kaki Bersama teman-teman Ke sekolah Lalu kemudian Beberapa kali Garuk-garuk kaki Kenapa emang kakimu Gatel Tapi beberapa kali Garuk-garuk lagi Garuk-garuk lagi Kok dari tadi gatel melulu Akhirnya Karena gak nangkap-nangkap juga Sampai saya bilang Gak lihat sepatu gue yang baru Sudara Ini adalah sesuatu Yang pengen pamer Sesuatu yang Kamu belum punya Aku sudah miliki Tapi sudara Pulang sekolahnya Itu kaki bakal lecet-lecet Mulai ada Yang merah-merah Sampai kadang-kadang Terkelupas Pulang sekolahnya Kalau perginya dengan gagah Pulangnya nenteng sepatu Sudara Tetapi apakah Karena kaki kita terluka Lalu kemudian Hari berikutnya Anda tinggalkan Anda buang Anda merasa Ternyata sepatu ini Mencelakakan Moh Menggunakannya lagi Tentu tidak kan Sudara-sudara Anda masih akan Menggunakannya besoknya Mungkin itu tidak nyaman Tetapi sudara-sudara Itulah Yang kemudian Kita masih lakukan Kita pakai lagi Sampai beberapa hari kemudian Apa yang Anda dapatkan Dua-duanya mengalami perubahan Sudara Kaki Anda mulai kapal Lenggah Mulai menebal kulit yang tadinya Mulai Mulai seperti terluka itu Tapi sepatunya juga Di bagian yang bergesekan itu Mulai melebar Mulai nyaman Sampai akhirnya sudah tidak terasa Rasa yang tadinya kita Anggap aneh Risih Dan sebagainya Sudara-sudara Ketika orang Menemukan sesuatu yang baru Lalu aneh Risi Tidak heran Sesuatu yang baru ini Sering sekali ditolak Sering sekali Mungkin dicurigai Ini beda Dari yang sebelumnya Dan ini bisa Mengakibatkan kerugian Yang tidak kecil Sebab sebenarnya Ada sesuatu Yang Tuhan mau kerjakan Di dalam gereja kita Tetapi karena ini Baru Karena ini Aneh Karena ini Risih Karena ini Tidak seperti Biasanya Ini pasti Kerjaannya gembala baru Dulu zamannya Opa Tidak begini Biasanya kita mulai Merasa sesuatu yang aneh Sesuatu yang tidak Biasa Dan sebagainya Kalau saya bisa melihat Bahkan Opa saja pakai kaos Itu kayaknya Sekian tahun yang lalu Tidak akan pernah terjadi Opa pakai hatu ini Pakai kaos dalam gereja Betul ya Opa ya Mesti seperti saya Ganteng, keren Pakai jas Pakai dasi Pakai kemeja Tapi lihat saudara Beliau saja Dengan oma ini Sudah mulai menyesuaikan Wah Rupanya generasi baru Di gerejanya Sedang memulai Tentu ini bukan sekedar Soal pakaian Saudara Tapi sesuatu yang baru Lebih besar dari situ Yang Tuhan mau kerjakan Tambahkan Tumbuhkan Bagi gerejanya Ketika Allah Memulai sesuatu yang baru Sesuatu yang memang Awalnya pasti membuat kita Merasa aneh Risi Gak nyaman Dan sebagainya Bagaimana kita menyikapinya Kisah para rasul Pasal pertama Itu akan menolong kita Untuk melihatnya Kalau saya bisa menyebut Paling tidak ada Lima hal yang baru Ketika kisah para rasul ini Diawali Dalam bacaan kita barusan Yang pertama Saudara-saudara Dalam awal bacaan kita Penulis kisah para rasul Itu menyebutkan Dalam bukuku Yang pertama Aku menulis Dan sebagainya Segala yang diajarkan Dikerjakan Dilakukan oleh Yesus Berarti Saudara Sebenarnya penulis kisah para rasul ini Pernah menulis satu buku sebelumnya Kalau anda belajar teologi Makanya kalau ada kesempatan Akan ada semacam pendalaman alkitab Yang sudah dilakukan Dan direncanakan Saudara saya undang Untuk sebaiknya Ada hadir Karena kita akan belajar Banyak hal disana Buku yang pertama Yang dimaksud ini Adalah Injil Lukas Jadi Lukas itu Sebenarnya menulis Dua kitab Dalam perjanjian baru Yang pertama Itulah yang disebut Buku-ku yang pertama Mencatat semua yang Dikerjakan Dan diajarkan Oleh Yesus Lalu kemudian Kita baca disini Rupanya ketika kisah itu Sudah selesai Harusnya ceritanya sudah selesai Tugasku sudah rampung Namun Lukas Rupanya menemukan Banyak hal-hal yang baru Dan tidak Bisa Tidak Dia harus menceritakan Dia harus menyampaikan Dia harus mencatat Dan untuk diketahui Dan dibaca Oleh banyak orang Kalau di bukunya Yang pertama disebutkan tadi Segala sesuatu yang Dikerjakan Dan diajarkan Oleh Yesus Kali ini Dalam lanjutan Dari buku Yang berikutnya Dia bukan lagi Mencatat Segala sesuatu Yang dikerjakan Dan diajarkan Oleh Yesus Tetapi apa Sudara Tepat seperti judul Bukunya Kisah Para Rasul Kali ini Sudara-sudara Para Rasul Menunjukkan Perannya Pertama kita Lihat jelas disini Sudara-sudara Bahwa Allah ingin Agar ada Sebuah kemajuan Progres Dari apa Yang telah Allah kerjakan Dari awal Dia bukan Allah yang Mandek Yang stagnan Yang hanya Jalan di tempat Dia ingin Agar apa yang telah Dikerjakannya Di tahap awal Akan terus berlanjut Bukankah kita menyebutkan Dia adalah Allah Yang hidup Dan ketika kita menyebut Dia hidup Sudara-sudara Itu berarti Seperti seseorang Yang hidup Selalu memiliki Ciri pertumbuhan Selalu memiliki Ciri perkembangan Pertambahan Dalam Berbagai Aspek Atau dimensi Nah sudara Kita juga harus melihat Ketika Tuhan Memulai Sebuah Zaman yang baru Era yang baru Musim yang baru Ketika Setahun yang lalu Topat sebelum kami akan Pindah ke Malang Dari kota Bandung Kami berkesempatan Untuk Mengikuti Sebuah konferensi Di Sydney Hillsong Conference Bersama dengan istri Dan anak-anak Sudara-sudara Ada hal-hal yang Bagi istri Dan anak-anak Saya khususnya Memang Benar-benar Baru Baru dalam arti Belum pernah mereka alami Terutama Yang paling terasa Itu adalah Soal cuacanya Di bulan Juni Itu disana memang Lumayan dingin Sudara-sudara Dan karena ini adalah Musim yang baru Zaman yang berbeda Dari mana kami Sebelumnya tentu berasal Banyak penyesuaian Harus dilakukan Mulai dari soal pakaian Yang biasanya pakai Kaos Celana Santai Kasual Lalu kali ini Harus pakai sekian lapis Udah kaos dalam Kemeja Atau kaos lagi di luar Kemudian jaket Kadang-kadang sampai Dua lapis Belum lagi Kemudian scarf Atau Segala macamnya Bagi Orang yang tidak biasa Ini menjadi sesuatu Yang tidak nyaman Sudara Kenapa? Baru untuk Urusan ke toilet Saja Sudara Itu gak Biasanya Hanya Dalam hitungan detik Selesai sudah urusan Kali ini Sudara Mulai melepas Memakainya kembali Itu Sesuatu yang sama sekali Menjadi sangat Lama Atau lagi Soal Makan Yang biasanya bagaimana Sekarang menjadi bagaimana Saya hanya mau menunjukkan Karena ini musim yang baru Butuh penyesuaian yang baru Nah musim baru yang Tuhan Sedang kerjakan Bagi kita saat ini Bagi gerejanya di tempat ini Itu membutuhkan juga Penyesuaian Kemajuan Perkembangan Bagaimana hal ini Bisa kita Lihat dan saksikan Nah Di dalam bagian berikutnya Kita akan temukan Sudara Dari ayat yang ketiga Dan selanjutnya Ternyata Tuhan memberi kepada mereka Juga Fokus Yang baru Fokus yang baru Kalau kita membaca tadi Dari ayat tiga Bagian akhir Yesus menampakkan diri Dalam empat puluh hari Setelah kebangkitannya Dan kita lihat disana Sudara-sudara Bahwa secara khusus Yesus tidak lagi Melakukan Cara yang sama Seperti Ketika mereka ini Mungkin di kitab pertamanya Kalau saya menyebut tadi Di kitab pertamanya Siapa yang banyak berperan Sudara-sudara Itu Yesus Yesus lah yang melakukan Mengajarkan Mengerjakan Banyak hal Tetapi Sudara-sudara Kali ini ada sesuatu yang baru Yesus mengajar kepada mereka Tentang apa Sudara disebutkan disana Mengajar berbicara kepada mereka Tentang Kerajaan Allah Pada waktu kita bicara Mengenai kerajaan Allah Ternyata ada kesalahpahaman Dari murid-murid Di ayat yang keenam Ayat yang ketujuh Mereka masih bertanya kepada Yesus Maukah engkau Memulihkan Kerajaan Israel Sekarang Nah sudara-sudara Kerajaan Israel Tentu Dalam pemahaman mereka Kerajaan Israel itu Yesus lah yang menjadi Rajanya Penguasanya Presidennya Lalu minimal Aku kecipratan menteri deh Begitu kira-kira Mereka akan membayangkan Oke lah Kalaupun tidak menteri Mungkin menjadi gubernur Di provinsi mana Sudara-sudara Tapi Yesus justru Mengajarkan kepada mereka Tentang Kerajaan Allah Saya harus tambahkan Sebuah catatan yang jelas disini Bahwa misi Yesus Selama dia ada di bumi Dan yang harus terus berlanjut Itu adalah Mendatangkan Kerajaan Allah Bukan sekedar Mendirikan agama Bukan sekedar Membuat sistem Dimana ada bangunan Orang-orang berkumpul Pada hari tertentu Kemudian ada Kemajelisan Masalah keuangan Itu hal terlalu kecil Makanya jarang sekali Yesus berbicara Mengenai urusan Yang demikian Bukan berarti Tidak penting Tetapi ada sesuatu Yang lebih penting disini Apa sudara-sudara Kerajaan Allah Bukankah dalam doa Bapak kami Yang sekian lama ini Kita biasanya Terus katakan Sebutkan Serukan Selalu Bagian Bagian penting Di dalamnya adalah Datanglah Kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Jadi kalau Saya menggambarkan Secara sederhana Apa bedanya Antara mendirikan agama Dengan Menghadirkan Kerajaan Allah Kalau kita bicara Mengenai sekedar Agama Lihatlah hampir Semua agama Punya tema yang sama Mempersiapkan manusia Untuk meninggalkan bumi Sampai kemana sudara Ke surga Bukankah Tiket masuk surga ini Adalah jualan Dari kebanyakan agama Puji Tuhan Bagi kita Yang mempercayai Firman Tuhan Itu sudah menjadi Sebuah Keniscayaan Sudah Sebuah Kepastian Tapi sudara-sudara Kita bisa lihat Ternyata ada Sebuah tugas Yang lebih penting Lagi dari situ Karena kalau memang Tujuannya hanya satu Yaitu supaya kita Percaya Lalu masuk surga Kenapa Kok kita tidak langsung Waktu percaya Terima Yesus Sebagai Tuhan Seketika itu juga Berpulang Ke rahmatullah Bukankah Tujuannya sudah tercapai Masuk surga Sudara-sudara Tetapi masih ada Sebuah tugas Yaitu Menghadirkan Apa sudara Kerajaan Allah Di bumi Dengan cara apa Sudara Inilah yang Tuhan Inginkan Memberdayakan Orang-orang percaya Sudara dan saya Untuk Menguasai bumi Untuk menguasai Bukan dengan ketamakan Agar kita menjadi Orang-orang Yang terkaya Menjadi orang-orang Ternama Menjadi orang-orang Yang paling unggul Dalam hal tertentu Tetapi sekali lagi Mari kita akan Lihat disini Allah ingin Kehadiran Gerejanya Menjadi begitu Berdampak Kita juga bisa melihat Bagaimana Agama itu Berfokus tentang Hidup di sorga Nantinya Sementara ketika Kita bicara Kerajaan Allah Ini sebenarnya Pertama-tama Lebih berfokus ke Bumi Untuk menghadirkan Shalom Damai sejahtera Damai sejahtera Di bumi Nah sudara-sudara Mari kita sadari Sekarang tugas kita Dalam fokus yang baru Setelah kita Mendapatkan sebuah kepastian Akan bersama dengan Tuhan Di dalam kekekalan Adalah kerajaan Allah Hadirkan kerajaan Allah Dimulai dari keluarga Dimana sudara berada Kemudian berlanjut Kepada hidup bertetangga Di lingkungan pekerjaan Dimana engkau Telah ditempatkan oleh Tuhan Berlanjut kepada kota Dimana engkau Telah Tuhan hadirkan Berlanjut kepada Bangsa ini Seorang Anak Tuhan saja Yang bisa membuat Perubahan yang sedemikian Rupa Menginspirasi lebih banyak Orang lagi Untuk menghadirkan Kerajaan Allah Dengan keunggulan Dengan cara hidup Sikap yang berbeda Inilah yang sebenarnya Yesus ajarkan kepada Gerejanya Dan inilah yang juga Harus menjadi Ciri Dari jemaat GSJA Eben Hezer Menghadirkan Shalom Allah Dimanapun Kita berada Tuhan memberi fokus yang baru Mari sekarang Lihat kepada fokus itu Tetapi untuk bisa sampai Kesana Ayat 4 dan 5 Dalam bacaan kita Disebutkan disana Kepada mereka Akan diberikan Pengalaman Baru Pengalaman baru Disebutkan tadi Kalian kan sudah mendengar Sudah mengalami Baptisan Yohanes Kita tahu Baptisan Yohanes ini Berbicara mengenai Pertobatan Tetapi Kemudian Disebutkan lagi Oleh Yesus Dalam pesan Terakhirnya ini Agar murid-muridnya Merindukan Menantikan Pengalaman baru Yang disebutkannya Tetapi tidak lama lagi Kamu akan dibaptis Dengan Roh Kudus Sudara lihat disini Ternyata tidak cukup Sebagai orang percaya Hanya memiliki Pengalaman awal Yaitu Dibaptis Dalam air Puji Tuhan Kalau sudara belum mengambil Keputusan itu Segera ambil Tapi kalau sudara sudah sampai disana Masih ada sebuah tugas Yang menanti Sudara-sudara Menghadirkan kerajaan Allah Dan itu hanya bisa terjadi Apabila kita Sudara-sudara Mengalami Pengalaman Lanjutan Dan Berkelanjutan Sudara lihat disini Pengalaman lanjutan Dari pengalaman Baptisan air Tetapi juga Berkelanjutan Jangan sampai Yang kau berpikir Aku sudah dibaptis Roh Kudus Sekian puluh tahun Yang lalu Itu Benar-benar Sebuah pengalaman Yang wow banget Tapi itu dulu Bagaimana dengan sekarang Sebab Tuhan tidak mau Ini hanya pengalaman Satu hari Satu kali Dan selesai Sudah Ini adalah sebuah pengalaman Berkelanjutan Berkesinambungan Dan harus terlihat bedanya Harus terlihat Bukti nyata Dari orang-orang Yang telah Mengalaminya Maaf kalau saya harus Melihat Sisi yang Mungkin jarang Diperhatikan banyak orang Di masa kami Ketika bertumbuh Berkembang dalam Lingkungan Pentakosta Seperti ini Memiliki pengalaman Baptisan Roh Kudus Pengalaman dengan Tanda berbicara Dalam bahasa Roh Akan terlihat Beda kehidupannya Sejak itu Akan terlihat Bagaimana Sikap hidupnya Perkataannya Perbuatannya Cara berpikirnya Itu berubah Rasanya Ini mulai hilang Ketika orang memiliki Pengalaman Baptisan Roh Kudus Bicara dalam bahasa Yang baru Hanya bahasanya Yang baru Tetapi sikap hidupnya Tetap sama Perbedaannya Tidak terlihat Kepada orang-orang Di luar sana Sudara-sudara Harus ada Sesuatu yang baru Harus ada Sesuatu yang Dimana orang Akan mengatakan Nah Ini dia Pasti dia adalah orang GSJI Beneser Pasti ini adalah orang Pantakosta Yang punya pengalaman ini Saya ceritakan Satu cuplikan saja Dari salah satu jemaat Dimana kami bergerja dulu Pada zaman masih Masa remaja Seorang Ibu Lebih tepatnya Yang Mendengarkan kotbah Tentang Baptisan Roh Kudus Dan kemudian juga Ditekankan bersamaan Dengan itu Kalau sudara mengalami Baptisan Roh Kudus Engkau diberi kuasa Untuk menjadi Saksi Kristus Bahkan engkau juga Punya kuasa Yang sama Seperti para rasul Berdoa Bagi yang sakit Begitu Sudara tentu tahu Ini adalah ciri Pengkot Baban Takosta Nah Dia mengamini Mengimani itu Mengalami Baptisan Roh Kudus Lalu sudara tahu Apa yang terjadi Di kota kami Pematang Siantar Pada tahun 70-an 80-an Itu masih dimungkinkan Orang Di daerah Pemukiman Beternak Babi Sudara-sudara Nanti tahun berikutnya Periode berikutnya Itu dilarang Dibatasi Dan sebagainya Tapi orang masih Kebanyakan Nah keluarga sederhana ini Punya beberapa ekor babi Entah bagaimana Itu sakit Sudara Dalam tidak mau makan Dan kemudian lemas Dan sebagainya Bagi mereka ini Bukan sekedar Sesuatu Yang Kalau ada ya Syukur Tidak juga Tidak apa-apa Ini soal hidup mereka Tabungan mereka Karena sudah diperhitungkan Sekian waktu lagi Akan kami jual Untuk membiayai sekolah Anak-anak Untuk membayar ini Dan sebagainya Dan ketika babi-babi ini Mulai dalam kondisi sakit Bahkan sudah begitu kritis Dia sudara-sudara Tidak tahu Apa yang harus saya perbuat Tapi dia ingat Kotbah itu sudara Engkau punya kuasa Berdoa untuk yang sakit Nah pengkotbahnya Tidak bilang Berdoa untuk orang-orang sakit Hanya berdoa untuk yang sakit Dia ingat itu saja sudara Dan kemudian Dia masuk ke kandang babinya Dia tumpang tangan Satu persatu atas babi ini Dalam nama Yesus Sembuh Dalam nama Yesus sembuh Sudara tahu apa yang terjadi Tetangganya yang karena melihat itu Ketawa Sudara-sudara Lalu kemudian Mereka akhirnya Menertawakan Tapi hari berikutnya Terkaget-kaget Sudara Semua babi yang dia Tumpang tangan ini Sehat Sembuh Bahkan menjadi makin gemuk Dalam beberapa waktu Sehingga lebih awal Dari rencana semula Sudah dijual Dan dia diberkati Tuhan Sejak itu Di kampung kami Merebaklah cerita Kalau ada babi yang sakit Hubungilah Ibu Simanung Kalit Karena ada Pendoa babi yang sakit Sudara Oke saya tidak sudah Mengajarkan sudara Apapun yang sakit Anjing Segala macam Tumpang tangan Saya tidak sudah mengajarkan itu Kalau roh kudus Tidak menggerakkan itu Dalam hati sudara Tidak meneguhkan itu Kita tidak perlu Memamerkan kuasa Untuk kepentingan diri kita Tapi ini menjadi Kesaksian yang luar biasa Sudara Satu kampung itu Mulai merasa Itu gereja Ada sesuatu yang berbeda Tidak cuma orang sakit Karena orang sakit Dukun juga bisa sembuhkan Tapi babi sakit Belum ada Satupun dukun Di kampung kami Yang pernah bisa doakan Atau mungkin Jampi-jampi Dan bisa sembuh Dan itu menjadi Sebuah titik Dari kesaksian Yang begitu berdampak Ada pengalaman baru Sudara Yang harusnya Tuhan Ingin ditambahkan Dalam hidup sudara Kalaupun baptisan roh kudus Sudah sekian puluh tahun Lalu saya harus mengatakan Masih ada pengalaman-pengalaman Baru yang Tuhan Ingin refresh Bangkitkan Tumbuh kembangkan Dalam hidup sudara Ini yang harusnya Menjadi pengalaman Orang pentakosta Lalu kemudian Kita juga membaca Dalam bacaan tadi Ternyata ada sesuatu Yang baru lagi Yaitu apa sudara Pemeran Yang baru Di babak awal Saya sudah menyebutkan Tadi di injil Yang dicatat sebelumnya Siapa pemeran utamanya Yesus Tadi kita sudah baca Dialah yang melakukan Berbagai kesembuhan Kalau ada yang sakit Yesus yang menyembuhkan Sembuh Orang yang buta Melihat Orang yang tuli Mendengar Orang yang mati Dibangkitkan Orang yang sakit panu Disembuhkan Walaupun gak ada contohnya Tapi saya percaya Sakit apa saja Kata Alkitab Disembuhkan Nah sudara Lalu sekarang Yesus mengatakan Aku akan pergi Kalau kita membaca Kisah yang berbeda Tapi dalam peristiwa yang sama Di Yohanes 14 Yesus Tahu murid-muridnya Mulai gelisah Waktu dia cerita Aku akan pergi ke rumah bapak Yesus berkata Jangan gelisah hatimu Karena adalah lebih baik Jika aku pergi Ke rumah bapak Sebab dengan demikian Engkau akan Memiliki Sesuatu yang baru Roh kudus Penolong yang sama Dengan aku Dikirimkan oleh bapak Untuk menyertai mu Untuk memberdayakan mu Untuk membuat sesuatu yang baru Dari yang belum pernah ada sebelumnya Nah sudara-sudara Kita lihat sekarang Ada sesuatu Ada zaman dan pemeran yang baru Bukankah sebelumnya Yesus yang melakukan Menyembuhkan Yang menyediakan Yang melakukan mujizat Yang melipat gandakan Lima roti Dua ikan Sampai cukup Untuk lima ribu orang Bahkan sisa Dua belas bakul Kenapa sampai sisa Dua belas bakul Sudara Karena yang makan pesta Itu bukan orang batak Kalau orang batak makan Sudara-sudara Alternatifnya cuma dua Habis di tempat Atau alternatif kedua Habis dibungkus Bawa pulang Tapi apapun itu Sudara-sudara Kita lihat disini Ada sesuatu Yang sekarang Yesusnya Sudah tidak ada Apa yang kita bisa lakukan Kalau ada orang yang sakit Siapa yang menyembuhkan Kalau ada yang kerasukan rojahan Aduh matilah kita Tapi apa kata Yesus Sudara-sudara Enggak Sekarang Kalaupun saya tidak ada Kamulah Yang melakukannya Andalah pemeran utamanya Lalu kita mungkin berpikir loh Kalau pemeran utamanya Ganti apa laku Lihat film-film Yang sekuel Anak saya Enggak sabaran Ingin segera menonton Fast and Furious Eight Yang ke delapan ini Karena Kisah pertama Kedua sampai ketujuh Itu rupanya Begitu menggairahkan Terutama mereka yang Bergairah muda ini Rasanya ngebut-ngebutan Lalu kemudian Tembak-tembakan Apapun itu Sudara-sudara Pasti ada sesuatu yang baru Di versi yang ke delapan ini Sudara-sudara Sekarang Ada pemeran Pemerannya pasti orang yang sama Sudara-sudara Kecuali ada satu yang mati katanya Di versi sebelumnya Lalu harus digantikan dengan orang yang mirip Kapasitas yang sama Dan sebagainya Agar atensi Daya tarik Keingin tahuan orang Itu terus terjaga Sudara-sudara Kita mungkin merasa Aduh Yesus Itu gak kelasku Aku ini siapa Bisanya apa Tapi sudara-sudara Alkitab jelas berkata Sudara-sudara lah Pemeran baru itu Sudara-sudara yang hanya ibu rumah tangga Seperti ibu Simanung Kalid Yang barusan saya ceritakan Bisa memberi dampak satu kampung Sudara anak-anak muda Yang sepertinya gak beda Dengan orang-orang lain Tetapi akan terlihat nyata Ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain Sudara-sudara yang mungkin usianya sudah Usia emas Yang rasanya bisa apa lagi Tetapi sudara-sudara doa-doamu berkuasa Nasihat-nasihatmu Lalu kemudian kesaksianmu menguatkan orang-orang Yang seusiamu Yang mungkin dalam keputus asaan Dan sebagainya Sudara-sudara Setelah Yesus naik ke surga Pemeran utama dalam pekerjaan Tuhan Di bumi ini Adalah sudara dan saya Jangan lupakan itu Karena kalau tidak GSJA Ebenhezer ini Tidak akan pernah ada menjadi seperti sekarang Kalau tidak ada orang-orang Yang pernah berperan Dalam profesi Bidang apapun Satu hal yang saya kagumi dari GSJA Ebenhezer ini Sudara-sudara adalah Orang-orang dari dunia usaha Dari profesi mana saja Terpanggil untuk melayani Beberapa menjadi hamba Tuhan Sesuatu yang agak jarang masih kita lihat Di GSJA Tetapi itu terjadi disini Dan harusnya ini menginspirasi sudara Tidak harus semua memang menjadi pendeta Tapi setiap kita harus memberi dampak Karena kita lah sekarang Pemeran baru itu Bahkan Yesus berjanji apa sudara? Engkau akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar Dari yang pernah kulakukan Itu janjinya sudara Itu sesuatu yang pernah saya imani Ketika baru seorang anak muda Lalu kemudian seorang Teman kami kerasukan roh jahat Sesama kaum muda Gembala tidak ada di tempat Lalu diberitahukan kepada kami Teman kita kerasukan Apa yang kita bisa lakukan? Akhirnya sudara dengan nekat Dengan iman lebih tepatnya Bukan bonek sudara Kami berangkat ke kos itu Tentu sebagai seorang Yang masih awam Belum pernah mengikuti pelatihan Pendidikan Sekolah kitab dan sebagainya Hanya bermodalkan apa kata firman Tuhan Jadi amin Haleluya Lalu kemudian datang kami lihat Orangnya sedang berperilaku aneh Dan sebagainya Manifestasi roh jahatnya Perkataannya Dan sebagainya Sudara-sudara Semangat orang pentak Setelah langsung berdoa Tumpang tangan teriak-teriak Dalam nama Yesus Sambul Gak terjadi apa-apa Setengah jam Sampai tetangga-tetangga Pada datang Sudara Ada apa ini? Ada apa ini? Lalu melihat anak-anak muda Yang bersemangat seperti ini Mereka berpikir Ini orang-orang picik Eh Kalau kau orang pentakosta Begitu Di daerah Sumatera Utara sana Itu percaya Akan roh jahat Percayakan juga itu Kepada ahlinya Bukan kalian Bikin berisik Bikin hepot saja Begitu sudara-sudara Tetapi sudara-sudara Justru itulah yang menarik Banyak orang datang Dan saat itu juga Sekali lagi kita bersepakat Kemudian menengkih Rupanya ada rencana Tuhan Lepas dari ketidakmengertian kami Bahwa roh jahatnya Takut dengan suara yang keras Sudara Sebenarnya bukan pada faktor suara yang banter Tetapi kemudian itu menarik perhatian banyak orang Dan bersepakat sekali lagi kami doakan Di depan mata mereka Roh jahatnya keluar Mereka ternganga Terkaget-kaget Loh Anak-anak muda begini bisa usir setan Dari mana kalian tahu itu Sudara-sudara Ini menjadi KKR pertama Yang kami pernah lakukan Di hadapan semua orang-orang yang berkerumun Dan cerita itu berlanjut Meskipun yang kami tahu itu Pokoknya tumpang tangan atas kepalanya Unyang-unyang dalam nama Yesus Sambah Sudara tahu Setelah itu Orang-orang juga berkata Kalau ada yang kerasukan roh jahat Panggil aja itu anak-anak muda Di unyang-unyang kepalanya Pasti keluar roh jahatnya Apapun pemahaman mereka Tapi sudara-sudara Sesuatu terjadi Dan itu bukan karena kami sudah belajar banyak hal dalam teologi Atau apapun itu sudara-sudara Karena ada pemeran baru Yang telah diberdayakan oleh roh kudus Saya berdoa GSD Ebenezer Akan kembali memiliki spirit yang sama seperti ini Yang terakhir sudara-sudara Kita juga membaca Kepada gereja mula-mula itu Disebutkan ada arah yang baru Sebelumnya Orang-orang percaya lebih suka berkumpul Di sekitar Yesus Dengar dia Menyaksikan dia Mencatat mungkin Kalau tahu ada yang bisa menulis Dari kotbahnya Mereka hanya menjadi penonton Tapi sejak dari Peristiwa kisah para rasul ini Tepat seperti namanya Kisah para rasul Yaitu sekarang mereka bukan lagi sekadar penonton Tetapi Kisahnya itu sekarang tentang mereka sudara Mereka berubah Dari penonton menjadi pemain Apa bedanya sudara? Anda penggemar bola pasti tahu Yang namanya penonton selalu lebih pintar dari pemain Betul kan sudara-sudara? Wah gitu aja gak bisa ngegolin Goblok banget Sorry kalau menyebut kata ini Karena itu sering saya dengar untuk mereka yang nonton Padahal kalau Anda benar-benar ada di lapangan Mungkin Belum pernah satu kalipun bola mampir di kaki Anda Yang saya maksudkan disini sudara Ada perbedaan yang jelas Antara mereka yang cuma menonton di kursi jemaat Dan tidak berbuat apa-apa bagi kerajaan Allah Ketika gol masuk sudara-sudara Mungkin kita sama-sama bersorat Mungkin kita sama-sama bersuka cita Tetapi suka citanya pemain Yang ada di lapangan Itu jelas beda Dengan mereka yang hanya duduk disana Suka citanya itu hanya sebentar Eforia Tetapi mereka yang memainkan itu sudara Akan telah menyadari Membuat sebuah perbedaan Dari sejak titik itu untuk seterusnya Sudara-sudara Kerajaan Allah membutuhkan sudara-sudara Sebagai pemain Bukan penonton Mereka dapat melakukan tugas besar ini Hanya dengan satu hal Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Minggu pentakosta ini Ketika kebanyakan gereja-gereja Yang tetap memiliki keyakinan Yang samakan kuasa pentakosta Mengadakan ibadah seperti 10 hari Jangan lewatkan itu sudara-sudara Saya telah melihat ada begitu Banyak orang-orang Yang dibangkitkan Diubahkan hidupnya Yang diberi fokus yang baru Arah yang baru Sejak mereka mendengar Apa yang roh kudus inginkan Apa yang Tuhan inginkan Melalui hari-hari seperti ini Saya pun termasuk adalah orang-orang Yang diubahkan Dari yang tidak pernah berkeinginan Menjadi seorang hamba Tuhan Tetapi menjadi Memberikan Diberikan arah yang baru Setelah dibaptiskan dengan roh kudus Dan kemudian Tuhan memberi ini loh Yang aku mau kerjakan Di dalam dan melaluimu Sudara-sudara Inilah yang seharusnya terjadi Bagi kita sekarang Dan sekarang Tuhan mau mengerjakan Babak baru Atau lebih tepatnya Babak terbaru Dalam sejarah Lukas yang sama Yang pernah menulis Injil Lukas Lalu dia lihat perkembangan Dan mencatat Kisah para rasul Saya pikir kalau dia masih hidup Dia masih akan menuliskan Kitabnya yang berikutnya Kira-kira Buku apa? Buku ketiga Yang akan ditulisnya Kalau pertama Injil Lukas Kedua kisah para rasul Saya bisa menduga Yang ketiga Adalah kisah Para jemaat GSJA Eben Ezer Menjadi pertanyaannya Lalu apa isinya? Apakah jemaat Eben Ezer Akan dicatat disana Oh kalau itu jemaat Eben Ezer Pokoknya kalau dia minjam duit Jangan coba-coba ngasih Karena dia pasti ngutang Dan gak akan bayar Apakah isinya Kira-kira seperti ini Apakah isinya adalah Orang-orang GSJA Eben Ezer Yang kalau di dunia profesi Udah lah Jangan percaya kepada pimpinan Nanti dia korupsi Atau Justru akan menjadi Pembuat babak baru Dalam sejarah Kalau mereka menjadi politisi Menjadi politisi yang Membuat Cara pandang yang berbeda Dalam dunia Yang penuh kecurangan Ini mungkin Kalau saudara pengusaha Akan menjadi pengusaha yang berbeda Karena Anda akan menunjukkan Sebuah cara Yang walaupun Tidak biasa Bagi orang-orang pengusaha yang konon Itu sudah Biasa harus bayar Banking pengusaha Penguasa Segala macamnya Tapi kita akan menunjukkan Sebuah cara yang berbeda Dan akan ditunjukkan juga oleh Tuhan Bahwa memang Ada sebuah kualitas keunggulan Yang akan dihasilkan Melalui saudara Apakah dalam buku itu Tertulis tentang Fokus yang baru Pengalaman yang baru Dan ada pemeran-pemeran baru Dan juga arah yang baru Dari GSJ Ebenezer Ini pertanyaan pentingnya Buat saudara Pada pagi hari ini Ketika kita Sementara sedang ada Dalam hari-hari Perayaan pengingat Tentang pentakosta ini Saudara Mari kita cari yang baru ini Bukan berarti yang lama Itu sudah Tidak lagi berguna Sebab memang Saya senang melihat Bagaimana anak-anak muda Menyukai lagu-lagu Yang bergairah Berjoget-joget Bersemangat Lalu kemudian Masih ada opakai hatu Yang kalau habis kotbah Lagu favoritnya itu Sungguh benar Ya sungguh Benar Oke Saya tahu Selera kita bisa berbeda Saudara Tetapi roh Tuhan Ya sama Jangan lupakan juga Kami-kami yang mungkin Kesukaannya itu adalah Dari kidung Tetapi jauh lebih Daripadanya Tuhan mau mengerjakan Sesuatu yang baru Dalam generasi yang sebelumnya Dan cara yang Tuhan Telah pakai Lalu ada sesuatu Yang baru Yang mungkin Tuhan Akan kerjakan Melalui saudara-saudara Terbukalah untuk itu Hari-hari ini Mari kita akan melihat Fokus yang baru Arah yang baru Dan pemeran baru Dari Gesi Ebenezer Pemain musik Bolehkah saya minta Untuk kita sekali lagi Bertugas melayani Mari kita akan minta Tuhan Taruhkan sesuatu yang baru Mungkin selama ini Anggota keluargamu Itu sesuatu yang sudah Engkau anggap Sudah keras kepala Nggak akan bisa diubahkan Dan sebagainya Tetapi Tuhan akan memberikan Sebuah arah yang baru Tidak Dia bisa diubahkan Dan dimenangkan Dan itu dimulai Dengan saudara yang telah dibaharui Oleh rohnya Bagi hari ini Mari kita akan minta Kepada Tuhan Untuk mengerjakan itu Pada pagi hari ini Roh kudus hadir disini Referennya berkata Tidak ada yang mustahil Dan tidak ada yang sukar Apa yang terasa terlalu berat Apa yang terasa mustahil 7500 jiwa Di akhir tahun ini No way Biasanya kita langsung Berpikir begitu Tetapi tidak ada yang mustahil Sudara Begitu Petrus Dipenuhi dengan roh Tuhan Satu kali berkotbah 3000 jiwa bertobat Bertolak belakang Dengan keadaan sekarang 3000 kali berkotbah Satu yang bertobat Semoga itu bukan lagi SDI Bepisa Terima kasih telah menonton